Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik sehat Walafiat dimanapun berada Amin Oke pada pagi ini saya Sedang berada di terminal Cicaham Salah satu lokasi syuting atau tempat syuting preman pensiun Nah ini pintu masuknya Oke kita lewat depannya dulu Nah ini lokasi syuting preman pensiun ya Di terminal Cicaham kota Bandung Nah kita naik ke JPO dulu Kita naik ke JPO kita lihat Dari atas Oke Nah ini ya Ini jalan nasional 3 atau jalan provinsi Jalan provinsi Jawa Barat Tandanya ada marka kuning ya Nah ini sebelah kiri terminal bus Cicaham Kalau angkotnya yang di sebelah sana ya Oke Ya bentan Nah ini Salah satu JPO nya Jembatan penyebrangan orangnya disini ya Nah ini terminal Cicaham nya Tuh 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 waskosan bro Ya Nah ini Ini terminal Cicaham Lokasi syuting preman pensiun ya Tuh Nah disini tuh Biasanya Oke Ini jembatan penyebrangannya Nah disini biasanya Kang Cecep dan Kang Mus bertemu Dan terakhir Kang Gobang sama Kang Mus bertemu disini ya Oke kita lihat Di sebelah sini Ngos-ngosan ini Oh udah ada ininya tuh Nggak kelihatannya Nah ini jalan Provinsi ya Jalan Nasional 3 Atau Jalan ini Kalau kita lurus kesana itu Ke ujung berung Cibiru Cilenyi Nah kalau ini Kalau kesana itu Ke kota ya Ke kota Bandung Tuh Ke kota Bandung Ke pusat kotanya Nah ini Di bawah kita itu Halte terminal Cicaham Ini yang Jalur angkot Nah ini jalur angkotnya tuh Jalur angkot Ini JPO nya sih Ini seperti ini Nah kita balik lagi kesana Nah ini adalah Lokasi syuting Pereman pensiun Yang Merupakan Salah satu tempat Lokasi Syutingnya ya Yang menjadi Salah satu Cikal bakal Lahirnya Cerita Pereman pensiun Atau Cikal bakal Adanya bisnisnya Kang Bahar tuh disini Jadi beliau itu Kang Bahar itu dulu Di terminal ini Ini kisah nyata ya Jadi Kang Bahar itu Asalnya itu Perantau dari Garut Merantau di Bandung Terus Nah dari terminal Cicaham sini Beliau berjualan Keliling ya Berjualan asongan Kemudian setelah itu Dipalakin orang-orang Disuruh bayar pajak Retribusi dana Apa segala macemnya Kemudian Karena beliau Di kampung halamannya Merupakan Beliau itu Pinter dalam Pantai dalam Beladiri ya Pencak silat Itu umumnya Nah karena Beliau mikir Wah kalau seperti ini Tidak 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 Bisa dibiarkan Kenapa bukan Saya yang Mengut pajak Kenapa saya Yang harus dipajak Nah dari situlah Mulai terjadi Pemikiran-pemikiran Dimana Kang Bahar itu Mulai melawan Pereman-pereman Yang sebelumnya Berada di terminal Cicam ini Kemudian Dengan waktu yang Lumayan lama Beliau itu Sanggup menguasai Terminal Cicam ini Dulunya ya Nah terbentuklah Bisnis Parkiran Atau Bisa dibilang Ya bisnis Perpajakan Dari sini Terminal Cicam Menurut artikel Yang saya baca Seperti itu ya Nah ini dari sini Dari terminal sini Kemudian Ini yang Bus 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 Ini ya Ter apa Tempatnya Bus mania Di sini Tuh Segala macam Bus ada Di sini Kemudian Ini Jalur angkot Nah ini Yang disini Jalur angkotnya Tuh Di bawah Jalur angkot Dan ini Tempatnya Ini kebetulan Sudah gak ada Shooting Di sini ya Kalau gak salah Dengar-dengar tuh Pereman pensiun Tujuh itu Sudah Shooting terakhir Begitu Nah oke Kita turun ya Dari sini Nah ini Lokasi Shooting Pereman pensiun Nah dulu Disini tuh Dikuasai Kang Bahar Kemudian Kang Mus Kang Kubang Kang Cecep Bubun Ya Jadi Generasi ke generasi Oke kita turun Nah ini Salah satu Lokasi Shooting Pereman pensiun Disini Nah ini Jalur angkotnya Ini Oke ini Jalur angkot Nah ini Jalur angkotnya Kita lewat Kedepan Kita masuk Ke terminalnya Begitu Lewat bawah Nyempil-nyempil Nah ini Ini terminal Cicam Oke jadi Mohon maaf Kalau suaranya Agak ngos-ngosan ya Karena Jarang olahraga Juga Nah ini Terminalnya Seperti ini Nah disini Biasanya Shootingnya Itu Berlangsung Ya Oke Kita melihat-lihat Terminal Cicam Seperti ini Ini pagi hari Sekitar Jam Tujuh Eh jam Jum Jam Jum Pagi hari Nah itu ada Berbagai macam Bus Ada Budiman Sahabat Sinarjaya Ini apa ini Dambri Banyak banget ya Ini Sinarjaya lagi Antar kota Dalam provinsi Nah ini Disini Lokasi Shooting Pereman Pereman Bensiun Ya sayang banget ya Shooting Pereman Bensiun itu Atau yang Ketujuh Pereman Bensiun Ketujuh itu Sudah Akan Berakhir Semoga Ya semoga Kedepannya Ada lagi Nah ini Lewat Belakang Belakang Nah ini Jalur Rangkot Yang tadi Bro Oke Jadi itu adalah Lokasi Shootingnya Pereman Mensiun Yang berada Di terminal Cicaham Dan itu Menjadi salah satu Cikal bakal Lahirnya Bisnisnya Kang Bahar Disitu Oke Kita lanjut Perjalanan Sekarang kita Lewat belakang Terminal Ini berada Di Jalan Antapani Lama Nah ini Terminal Cicam Ini Masih Masuk Wilayah Kiarat Jondong Kalau gak Salah Soalnya Kalau Antapani Itu Ya ini Ini jalan Antapani Lama Jadi Antapani Itu Salah Satu Kecamatan Pemekaran Dulunya Nah oke Terminal Cicam Nah Cuman Memang Kalau Terminal Cicam Ini Kalau Mau Ke rumahnya Kangmus Itu Lumayan Jauh Ya Dari Terminal Cicam Ini Kita Harus Melewati Beberapa Jalan Kalau Kalau Lewat Depan Terminal Itu Harus Lewat Jalan Ahmadiyani Kemudian Belok Ke kiri Belok Ke kiri Ke jalan Ibrahim Aji Kemudian Dari Jalan Ibrahim Aji Ketemu Jalan Jakarta Belok Kanan Kemudian Di Belok Kanan Lurus Terus Nanti Belok Ke kiri Ke jalan Sukabumi Terus Dari Jalan Sukabumi Belok Lagi Ke jalan Lasvi Dari Jalan Lasvi Lurus Belok Lagi Ke jalan Gatsuna Disitu Sebelum Transstudio Mall Lokasi Rumahnya Kamus Tempat Shooting Itu Lumayan Jauh Jadi Kalau Yang Lain Lumayan Dekat Cuman Kalau Terminal Ini Yang Paling Jauh Dari Lokasi Lokasi Lain Oke Terima kasih Banyak Yang Sudah Menonton Video Saya Ya Hanya Video Seperti Ini Saja Kita Mengunjungi Salah Satu Lokasi Shooting Preman Pension Atau Markas Terminal Preman Pension Oke Terima kasih Banyak Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Subscribe Jangan Lupa Di Like Jangan Lupa Di Share Link Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai